selamat menikmati 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 tetapi selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati untuk menikmati mudah menikmati untuk menikmati amin Allah selamat menikmati menikmati Allah selamat menikmati 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 selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati akhirat berita yang besar selamat menikmati bahwa nanti selamat menikmati 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 nah kemudian kalla ini kadang-kadang diartikan yang artinya sungguh kadang-kadang diartikan tidak sekali-kali atau pengingkaran nah maka muncul pertanyaan terjemah yang pas itu yang kita pilih yang mana tergantung kondisi kalimatnya kata guru kami shaykh muhammad al khuduri kalau mau menentukan arti kalla lihat kalimat sebelumnya saya ulangi lagi kalau mau mengartikan arti kalla kita lihat kalimat apa sebelumnya kalau kalimat sebelumnya ini adalah perkara yang diingkari oleh agama maka berarti kalla diartikan pengingkaran tidak sekali-kali tetapi kalau kalla sebelumnya itu bukan sesuatu yang diingkari dalam agama maka berarti kalla bermakna haqqan atau sungguh nah sekarang kita lihat ayat yang ketiga apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ternyata mereka mereka berselisih tentang masalah akhirat ada yang percaya ada yang ragu-ragu ini sesuatu yang diingkari atau tidak ini diingkari tidak boleh kita ragu-ragu tentang akhirat tidak boleh kita mengingkari akhirat berarti ini perkara yang diingkari nah maka kalla berarti artinya adalah pengingkaran tidak sekali-kali tidak benar apa yang kalian sangkakan itu maka Allah mengatakan se'alamun mereka akan tahu bahwasanya betul-betul kebangkitan setelah kematian itu betul-betul ada kapan mereka mengetahuinya ya nanti kalau sudah dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu malaikat mau datang mencabut nyawa nah ini orang akan paham ternyata betul-betul kebangkitan setelah mati itu ada karena mereka bisa melihat malaikat karena mereka bisa mengalami alam kubur dan seterusnya sehingga tahu betul-betul bahwasanya hidup di dunia ini bukan satu-satunya kehidupan setelah itu masih ada kehidupan alam barzah setelah itu masih ada kehidupan alam akhirat lagi nah maka Allah katakan saya'alamun mereka akan tahu yaitu ketika mati bahwasanya betul-betul mereka pasti akan mengalami alam akhirat alam akhirat itu dimulai dengan alam barzah atau ahri kubur alam kubur sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi innal qabrah sesungguhnya kuburan awal manazilil akhirat adalah pertamanya fase akhirat jadi kita manusia ini hidup dalam dua fase fase dunia sama fase akhirat fase dunia kita sekarang masih menjalaninya nanti usia 60 atau usia berapa Allah akan cabut nyawa rata-rata kita ada yang 60 lebih ada yang 60 kurang ya terserah Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau sudah nyawanya dicabut dipisah dari badan itu berarti sudah masuk alam akhirat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ja minhu kalau dia selamat di kuburnya fa ma ba'dahu aysar minhu maka fase setelahnya lebih gampang wa illam yanju minhu tetapi kalau di alam kuburnya tidak selamat fa ma ba'dahu asyaddu minhu maka fase setelahnya lebih susah lagi hadith riwayatur mudhi sahih nah maka mudah-mudahan kita semuanya nanti di alam kubur dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di alam akhirat seberikutnya lebih mudah lagi amin kemudian Allah mengatakan alam na ja'al bukankah kami telah menjadikan al ardo bumi itu mihada hemparan wal jibala dan gunung-gunung itu autada seperti patok-patok ini Allah bertanya ini ini fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya Allah maha kuasa karena mereka mengingkari akhirat berarti mereka mengingkari kemaha kuasaan Allah nah maka Allah ingin menegaskan pada ayat-ayat setelahnya ini Allah maha kuasa apapun yang diinginkan oleh Allah semuanya terlaksana termasuk ini bumi ini kan sebenarnya bundar bulat tetapi kita yang berada diatasnya merasa tidak bulat dibikin hampar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ni'at dari Allah karena kalau bumi tidak terasa apa namanya tidak terasa terhampar begini bagaimana kita bisa membuat rumah susah kita untuk melakukan perjalanan diatas muka bumi susah kita untuk membacak sawah susah kita untuk membuat bangunan dan sebagainya nah maka dibikin terhampar oleh Allah supaya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di bumi ini ini berarti ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kemudian perhatikan kata-kata watad outada sering diartikan apa pasak atau patok atau apalah nah ketahui lah bahwasanya watad itu di dalam bahasa Arab itu sebenarnya adalah pasak yang biasa ditancapkan di bumi untuk orang Arab buat kemah kemah kan terdiri dari apa tutupnya itu kemudian tali kemudian pasaknya nah kalau tidak ada pasak ini gak mungkin terjadi kemah tadi dia terkena angin pasti apa akan terbang tapi karena sudah ada pasaknya ini maka terkena angin dia akan tetap saja kemah ini nah gunung juga begitu gunung seperti watad watad untuk siapa? untuk bumi nah maka bumi ini kalau tidak ada gunung dia pasti akan guncang terus terkena angin yang sangat besar ini karena bulat begini dia akan guncang terus tapi oleh Allah dibuat ada gunung sehingga angin yang menerpa sebesar berapapun itu akan dipisah oleh gunung gara-gara ada gunung ini maka ada angin ke arah utara ada angin ke arah selatan ada angin ke arah timur ada angin ke arah barat kenapa? terpecah oleh gunung seandainya gak ada gunung ini mungkin bumi sudah guncang terus karena apa? dilingkari atau diliputi oleh angin nah inilah yang disebut watad nah orang-orang zaman dulu gak paham bahwasanya watad itu yang untuk kemah itu itu biasanya dua pertiganya dimasukkan ke dalam bumi sepertiganya berada di atas permukaan bumi berarti yang berada di dalam lebih banyak nah kemudian orang-orang sekarang orang-orang modern ketika mereka sudah bisa melihat bagaimana kondisi bagian dalam gunung mereka baru paham apa maksud watad ini ternyata sesuai apa yang dikalamkan oleh Allah kenapa Allah mengatakan watad? karena ternyata dua pertiganya masuk ke dalam bumi gunung ini sementara yang menonjol di atas muka bumi itu hanya sepertiganya jadi gunung itu setiap gunung yang ada sepertiganya di atas dua pertiganya di bawah nah ini sesuai kalam Allah subhanahu wa ta'ala maka ini betul-betul mu'jizat Al-Quran kenapa Allah pilih kata-kata watad? kenapa bukan yang lain? Allah paham orang-orang Arab kalau mereka membuat kemah nah itu dua pertiganya dimasukkan di bumi sementara sepertiganya ada di luar supaya lebih kuat kemahnya itu tidak mungkin yang di atas itu lebih banyak tidak mungkin pasti yang di dalam lebih banyak ini mu'jizat Al-Quran karena itu sering saya katakan dulu bahwasanya kalam-kalam Allah ini ini sebenarnya mu'jizat semuanya kalau memang kita paham Al-Quran tapi kalau tidak paham bahasa Arab tidak paham nah susah kita akan mendapatkan mu'jizat-mu'jizat seperti ini pernah saya sampaikan dulu kisahnya Nabi Sulaiman mudah-mudahan masih ingat panjang dengan la yahtimannakum Sulaiman surat An-Namal ayat 18 ketika Nabi Sulaiman mendatangi satu lembah semut maka ada satu semut betina mengatakan enam latun semut betina ini juga mu'jizat karena ternyata ratunya semut itu memang adalah betina bukan jantan tidak sebagaimana manusia kalau manusia dipimpin laki-laki ya ayyuhannam ludukhulu masakinakum wahai para semut masuklah di rumah-rumah kalian rong-rong kalian la yahtimannakum Sulaiman wajunuduhu la yahtimannakum hatim itu kalau dari sisi bahasa Arab artinya pecah jangan sampai Nabi Sulaiman dan tantaranya memecahkan kalian nah kenapa Allah pilih kata-kata memecah kenapa Allah tidak memilih kata-kata menggepengkan dan sebagainya padahal semut kita injai itu kan gepeng itu tidak pecah enggak ada pecah semutnya pecahnya gimana tapi Allah pilih kata-kata yahtim ternyata bahan atau bagian dari zatnya semut itu sama dengan kaca-kaca ini sehingga ini termasuk satu mujizat Al-Quran Allah pilih kata-kata yahtim karena memang ada isyarat disitu bahwa semut dan kaca ini ada kemiripan dalam zatnya kemudian Allah mengatakan wakhalaqunakum dan kami telah menciptakan kalian azwajan berpasang-pasang yang dimaksud berpasang-pasang itu ada kebalikannya ada laki, ada perempuan ini berpasang ada besar, ada kecil ini berpasang ada tinggi, ada pendek itu berpasang ada yang kulitnya hitam ada yang putih itu berpasang ada yang apa namanya gendut, ada yang kurus ini berpasang ada yang tua ada yang muda berpasang nah maka azwajan ini jangan dikira laki perempuan saja yang disebut zauj itu ketika ada pasangannya ada perbandingannya ada yang dibandingkan dengannya laki dibandingkan dengan perempuan jadi beda besar bandingkan dengan kecil jadi beda kemuk dibandingkan dengan kurus jadi beda itu azwajah dan kami telah menjadikan naumakum tidur kalian subata apa artinya subata seringnya diartikan istirahat dalam bahasa Arab sabut itu artinya memotong maka subata itu sebenarnya makna aslinya adalah memotong kita dari aktivitas atau dari pekerjaan kita kalau tidak ada tidur tidak ada ngantuk kita pasti kerja terus akhirnya badan kita cepat rusak cepat mati maka Allah Masya Allah Maha Kuasa supaya manusia ini hidup sesuai dengan kehendak Allah 60 tahun rata-rata dibikin ada tidurnya ngantuk bahkan pengajian kadang-kadang apa? ngantuk ini dari Allah Pak maka kalau pas ngaji ngantuk itu kalau ditegur baca ini wa ja'alna naumakum subata ini ini yang ngantuk seperti Allah ini Allah memutus aktivitas kita dengan tidur supaya kita bisa istirahat ini termasuk maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala dan ni'mat Allah coba kalau kita tidak ngantuk bagaimana Pak coba kalau kita tidak tidur bagaimana coba badan kita pasti lelah terus maka ini termasuk ni'mat Allah yang kita harus mensyukurnya dan menunjukkan bahawa Allah maha kuasa mampu melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya tampilkan disini kata-kata sabat yang bermakna memutus supaya Panjeningan lebih ingat lagi sabat artinya apa? memutus ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai an-ni'al as-sibtiyah sandal yang sibet yang sudah disabet yang sudah diputus apa maksudnya? yalbasun na'la yaitu beliau menggunakan sandal yang tidak ada padanya bulu jadi sandal Nabi itu dari kulit tapi bulunya sudah dipotong sudah diputuskan dari akarnya sehingga apa namanya disebut sibtiyah demikian juga disini subata tidur itu adalah memutus memutus dari aktivitas kita supaya kita istirahat maka kalau diartikan subata istirahat yaitu maksudnya ma'nanya atau tafsirnya wajalna dan kami telah menjadikan al-layla malam itu libasa sebagai pakaian kenapa malam disebut pakaian? ya karena menutupi dengan gelapnya pakaian ini fungsinya menutupi tubuh kita supaya tidak terlihat orotnya nah malam juga begitu gelap kulitnya sehingga berfungsi menutupi kita maka suami istri mohon maaf kalau hubungan ya sudah cukup dengan ditutupi oleh malam ini sudah gelap tidak wajib untuk memakai pakaian sebagian orang mengatakan hubungan intim harus tetap pakai pakaian tidak boleh apa? telanjang bulat itu tidak benar itu hadithnya do'if oke ada memang larangan oke tetapi hadithnya apa? do'if saya tampilkan disini hadithnya supaya untuk paham dan prinsip kita pokoknya hadith kalau do'if tidak bisa dijadikan sebagai dalil hukum hujah gak bisa kalau seseorang mendatangi istrinya fal yastatir hendaklah menutupi diri dengan pakaian walaya tajarrodani tidak boleh telanjang bulat tajarrodal'airai ini sebagaimana telanjangnya dua binatang air air itu adalah nama lain dari keledai ini hadith diruatkan oleh nasai diruatkan oleh ibnu majah banyak yang meruatkan tetapi derajatnya do'if karena do'if tidak bisa dijadikan dalil bahkan cukup dengan ayat tadi bahwasannya malam sebagai pakaian maka kalau kita pada malam hari sudah terkena gelapnya malam itu sama dengan sudah memakai pakaian waja'alna dan kami telah menjadikan an-naharo siang hari ma'asha sebagai penghidupan yaitu mencari mata pencaharian bolehkah kita cari duit pada malam hari padahal Allah mengatakan waja'alna naharo ma'asha siang hari untuk cari penghidupan jawabnya adalah boleh karena dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada hal itu boleh kita cari duit malam hari boleh siang hari juga boleh mari kita lihat ayat yang lain ada yang tahu pak surat ar-rum ya ini dihafalkan dalilnya supaya kalau ada orang yang menganggap itu salah berdasarkan ayat tadi kita jawab tidak ada masalah surat ar-rum ayat 23 3 wa min ayatihi termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah manamukum tidur kalian tidurnya kapan billayli wan nahari siang atau malam malam atau siang berarti tidur malam boleh tidur siang juga boleh yang mengatakan tidur harus malam itu berarti dia hanya membaca satu ayat saja ayatnya tadi dia hanya membaca satu ayat ini saja sehingga mengatakan tidur harus malam kerja harus siang tidak Allah mengatakan pada surat ar-rum tidur itu bisa billayli bisa malam wan nahari bisa siang wabtigha hukum dan mencarinya kalian min fadlih karunia Allah maksudnya sama juga billayli wan nahari pulih malam pulih siang sehingga lembur kerja juga tidak apa-apa kita buka toko siang tapi ternyata pekerjaan belum selesai kita masih lanjutkan malam hari tidak ada masalah yang penting bagian kita untuk akhirat jangan dilupakan tahajudnya jangan dilupakan lembur tidak ada masalah tapi tahajudnya masih jalan minimal hanya dua rekaat maksimal terserah bebas tahajud itu tidak ada batasnya tapi intinya kita cari duit pada malam hari pada siang hari semuanya diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada pun disini Allah mengatakan waj'al nan naharum a'asha ini Allah bicara tentang adat atau kebiasaan biasanya manusia cari apa penghidupannya pada siang hari sampai ayat 11 ini semuanya Allah bicara tentang kekuasaan Allah pada alam bawah yaitu alam bumi sekarang ayat 12 dan seterusnya ini Allah bicara tentang maha kuasanya Allah pada alam atas dalam kitab-kitab tafsir disebut alam sufli sama alam ulwi ulwi itu yang atas langit sufli itu yang bawah yaitu bumi maka tadi saya sengaja baca ayatnya sampai ayat 11 supaya kita tahu sampai disini Allah bicara selesai tentang kekuasaannya di alam bumi atau di alam bawah sekarang kita baca bagaimana kekuasaan Allah di alam atas ini yang kuat-kuat Allah tidak mengatakan ini tujuh apa tapi saya yakin semua kita sudah paham tujuh maksudnya apa tujuh langit karena semua sudah paham maka Allah tidak sebutkan tujuh apa maka dari sini kita ambil pelajaran kalau kalimat itu sudah bisa dipaham tidak usah dijelaskan lagi lebih baik kita menggunakan kalimat yang sedikit sudah dipaham daripada kalimat yang panjang termasuk para khotib khutbah khutbah Jum'at terutama karena itu rutinan setiap pekan maka khutbah jangan terlalu panjang Syekh Salih Usaimi beliau khutbah Jum'at itu rata-rata 8 menit saja 8 menit pak rata-ratanya karena pernah beliau itu khutbah Jum'at 12 menit maka saya berkomentar pendek sekali khutbah beliau murid-muridnya mengatakan ini sudah cukup panjang biasanya 8 menit katanya kemudian sholat Jum'atnya 12 menit 8 menit tambah 12 menit itu rata-rata beliau lakukan begitu ini sudah sesuai sunnah Nabi SAW bahwasanya khutbah lebih pendek daripada sholatnya khutbah Jum'at lebih pendek daripada sholat Jum'atnya ini memang termasuk sunnah yang sudah dilupakan orang nah kita ambil pelajaran dari ayat ini kalimat yang lebih pendek tapi bisa dipaham itu lebih bagus maka Allah mengatakan sab'an sudah cukup tidak usah ditambah samawab 7 langit tidak perlu kata-kata langit karena semua orang sudah paham 7 itu langit maksudnya wa ja'alna dan kami menjadikan sirojan lampu wahaja yang terang benderang Allah juga tidak menyebutkan maksudnya lampu ini apa tapi semua kita sudah paham yang dimaksud lampu adalah matahari bukan bulan tapi matahari karena siroj itu adalah lampu yang memiliki dua sifat sifat pertama adalah menerangi sifat yang kedua adalah panas matahari juga begitu dia sifatnya menerangi kalau tidak ada matahari kita akan gelap seperti malam hari ini dan sifatnya juga adalah panas sehingga jemuran kita bisa kering karena ada sinar matahari nah maka ini semuanya termasuk kekuasaan Allah dan juga ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dari ayat-ayat tadi kesimpulannya satu saja Allah Maha Kuasa dan Allah Maha memberi ni'mat terhadap manusia tinggal kita sekarang bagaimana menyikapi ni'mat Allah ini syukur apa kufur Allah mengatakan dan kami turunkan dari awan-awan air yang tercurah ini maksudnya adalah air hujan itu artinya banyak tercurah banyak sehingga kalau hanya sedikit satu tetes dua tetes itu bukan sejaja tapi kita lihat air hujan kalau turun mengenai semuanya maka ini berarti sejaja ya tercurah banyak ini juga ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala kalau turun hujan jangan lupa dua perkara pak pertama ketahuilah bahwasanya air hujan itu bukan air biasa tetapi air istimewa Allah menyebutkan pada surat qaf wa nazzalna minas sama imaa mubarakah kami turunkan dari langit air yang diperkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau ada air hujan kita tadai kita minum itu sama dengan kita minum air berkah Ali bin Abi Talib berfatwa kalau kamu sakit maka ambil air hujan minum jadi minum air hujan untuk pengobatan pertama karena Allah mengatakan mubarak diberkai maka insyaallah bisa untuk kesembuhan yang kedua ini fatwa dari Ali bin Abi Talib minum air hujan untuk apa? pengobatan ada yang merasa sakit nanti pas hujan jangan sia-siakan air hujan ini air hujan biasanya disia-siakan sama orang dibiarkan turun begitu saja maksudnya kita lihat ini airnya berkah ambil minum minum air berkah ini yang pertama yang harus kita ingat yang kedua kalau turun hujan kita harus ingat juga bahwasanya Nabi SAW bersabda thintani ma turaddani ada dua doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah ad-du'ain dan nida doa ketika dikumandangkan adhan nanti kalau pas adhan itu baca doa supaya kita apa? mustajab doanya dan ketika dibawah hujan maksudnya ketika turun hujan ini hadith diluatkan oleh Imam Hakim sahih kemudian Allah mengatakan supaya kami mengeluarkan bihi dengan air hujan itu habban biji-bijian wanabata dan tanaman wajannatin dan kebun-kebun alfafa yang lebat-lebat sampai disini ini sudah selesai pembicaraan tentang maha kuasanya Allah dan bahwasanya ni'mat Allah kepada para manusia sangat banyak sekali setelah itu ayat 17 dan seterusnya ini Allah bicara tentang hari kiaaf jadi bicaranya runtut pertama Allah sebutkan orang-orang kafir mereka mengingkari ada juga yang ragu-ragu kemudian Allah sebutkan kenapa sih mereka ragu-ragu padahal Allah itu maha kuasa disebutkan maha kuasanya Allah bagaimana? setelah selesai baru kemudian Allah menegaskan pasti nanti ada hari kehidupan setelah kematian kalian harus paham bahwasanya Allah maha kuasa sehingga menghidupkan orang yang sudah mati sangat gampang Allah menjadikan manusia dari mani saja bisa maka kalau hanya mengulang saja ini manusia sudah hidup kemudian mati kemudian jadi tanah diulang lagi dibuat lagi jadi manusia apa susahnya? dari mani saja bisa dibuat manusia maka dari bekasnya mani atau yang sudah menjadi manusia kemudian menjadi tanah diulang lagi kenapa tidak bisa? ini hanya orang-orang kafir saja yang tidak menerima berita tentang kehidupan setelah kematian orang-orang beriman untuk menerima begini ini gampang sekali melihat maha kuasanya Allah diberitahu bahwasanya nanti setelah kematian ada kehidupan kita semuanya tidak keberatan untuk menerima apa? informasi seperti itu ini termasuk nimat Allah kepada kita dikasih iman oleh Allah sehingga tidak seperti orang-orang kafir ragu-ragu atau mengingkari tapi tinggal satu yang jadi PR kita seringkali kita hanya beriman tetapi tidak sesuai dengan sikap-sikap kita sikapnya tidak sesuai dengan keimanan kita percaya ada jenah percaya percaya ada neraka percaya tapi masih bohong berarti tidak percaya percaya ada jenah percaya ada neraka percaya tapi masih mau riba ini berarti tidak percaya kalau memang kita percaya betul-betul ada jenah ada neraka berarti kita harus menghindari jangan sampai masuk neraka dan berarti kita harus semangat untuk mendapatkan surga percaya jenah percaya neraka percaya tapi solat malam malas itu jenah percaya kalau memang percaya ya mestinya kita bangun malam karena kita tahu bahwasanya bangun malam itu adalah kunci untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith yang terkenal وَنَّا سُنْيَامْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامْ أَتِبِ الْكَلَامْ ngomonglah yang baik أَفْشِ السَّلَامْ sebarkan salam سِلِ الْأَرْحَامْ سِلَتُ الرَّحْمِ سَلِّبِ الْلَيْلِ وَنَّا سُنْيَامْ salatlah malam ketika orang-orang sedang tidur ثُمَّ دَخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامْ kemudian silahkan masuk surga dengan selamat mudah-mudahan semua kita dimasukkan dalam surganya Allah dengan selamat أَمِنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَاللَّهُ تَعَلَى عَلَمْ بِسَوَابْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ SAAD سَلِّơiَادِ سُكرْلُ Louisiana